Intro Band legendaris Dewa 19 sukses buka warga Bandung Dan inilah highlight konser Pesta Rakyat Dewa 19 di Bandung Band legendaris dari kota Surabaya Dewa 19 sukses memukau para penonton Lewat gelaran konser Pesta Rakyat 30 tahun Dewa 19 di Bandung Ahmad Dhani dan kawan-kawan secara spesial membawakan 30 tembang-tembang pilihannya Bersama 3 vokalis lintas generasi yaitu Ari Lasso, Firza, dan Elo Tepat pada pukul 19.30 WIB, kemegahan musik pun dimulai Ribuan fans Dewa menyusaki Stadion Silwangi Bandung yang menjadi lokasi kemerlihan acara Pertunjukan dibuka dengan permainan lampu panggung dominan warah merah dan kuning Mersing Band masuk beriringan dengan visual art panggung yang menampilkan logo dari album Laskar Cinta Meskipun belum nampak personil Dewa 19 saib-saib penonton bernyanyi bersama alunan Mersing Band Setelah pertunjukan tersebut, tibalah Dewa 19 tampil menyapa para penggemar yang memenuhi Stadion Silwangi Bandung Lagu angin yang lirus pada tahun 2002 dipilih sebagai pembuka Penonton sontak langsung histeris dan ikut bernyanyi kompak bersama Firza dan Elo Tanpa jeda dani, Firza dan Elo langsung membawakan cemburu salah satu tembang dari album Bintang 5 Dan penonton diajak bernostalgia ke era tahun 2000-an Tahun kemasan bagi Dewa 19 saat masih bersama Once Mekel sebagai vokalis Suasana konser menjadi lebih terang dan semakin berkesan setelah pemilihan lagu I Want To Break Free sebagai persembahan ketiga Meski lagu ini adalah tembang andalan dari band Inggris yaitu Queen Namun nyaris seluruh Stadion hafal di luar kepala untuk menyanyikan bersama Sontak riu penonton mampu mendeskripsikan betapa puas balai Dewa dan balai Dewi sebutan untuk para fans Dewa di malam hari itu Dan Ari Lasso vokalis Dewa 19 pada tahun emas 1991-1999 disimpan sebagai penampilan akhir sebagai gongnya Dewa 19 Penampilan terbaik diberikannya dengan berturut-turut menyanyikan lagu Cukup Siti Nurbaya, Restu Bumi, dan Kirana Dan acara Dewa 19 di Bandung padat diriuh penonton sampai akhir konser selesai Terima kasih telah menonton!